Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Kali ini Bang Samba sedang ngeduh di salah satu danau yang ada di Cikarang Selatan Yaitu Danau Trivium Nah ini tuh danau tempatnya sangat sejuk, sangat rindang dan masih asli Pokoknya nanti kita akan lihat sekeliling danau ini Seperti apa suasananya dan ada apa saja di sekeliling danau ini Jangan kemana-mana dan tetap tonton video ini Sampai dengan selesai Wow, ini datang-datang Bang Samba langsung disambut Suara klakson yang sangat menghangatkan telinga gitu guys Jadi Danau Trivium ini adalah salah satu tempat Santai, tempat olahraga, tempat healing lah yang ada di Cikarang Selatan Tempatnya di kawasan Lipocikan Itu disebelah situ ada mobil yang sedang ngeduh Juga abang-abang gojek di belakangnya yang sedang menunggu penumpang Nah ini ada dua orang muda-muda nih Kapelan yang sedang menuju kemari Karena memang tempat ini nih sekitaran danau ini seringkali dijadikan tempat pacaran oleh anak-anak muda Nah dan dari ujung situ tuh ada jalan juga menuju ke danau yang lebih Lebih rata lagi jalannya akan tetapi sepertinya licin karena memang lembab gitu disitu Itu danau nya ada di bawah Nah guys ini ada dua motor kayaknya orang yang sedang memancing Kelihat ada yang sedang mencari ikan Ini lagi cari ikan bang ya Cari ikan buat Oh buat umpan Nah guys si abangnya lagi cari ikan buat umpan katanya Itu ikannya banyak banget tuh Ikan-ikannya mini-mini tuh Serius banyak ikannya Mantap Yo bang makasih ya Nah guys jadi seperti inilah penampakan danau Trivium Wow Ini ada apartemen Trivium Liko Citarang Itu dan disebelah situ juga ada bapak-bapak yang sedang mancing Oke bang Samba akan jalan mendekat pelan-pelan Tapi jangan berisik kalau dekat orang lagi mancing Nanti yang ada kita malah mancing keribatan Jadi takut ikannya pada terbang Itu guys bapak-bapak sedang pada sibuk mancing Dan di ujung situ tuh ada yang sedang nongkrong Sepertinya penghuni apartemen Nah ini air mancing ya guys Tuh Gimana Keren bukan Berdiri di bawah pohon yang hijau dan sangat rindang ini Sungguh rasanya sangat luar biasa nikmat gas Jadi tempat-tempat yang indah hijau dan sangat sejuk Nanginya sepoi-sepoi seperti inilah yang sering dikangani oleh masyarakat dan orang-orang yang kerja dan mungkin tinggal di daerah perkotaan seperti Cikarang ini guys Jadi teman-teman ini tuh tempatnya serius sangat-sangat sejuk dan pokoknya anginnya tuh sepoi-sepoi gitu seger pokoknya Pokoknya nongkrong disini sambil ngopi santai sambil cari inspirasi mungkin buat membuat karya tulis atau apapun itu disini Pokoknya sangat-sangat mantap Tuh lihat disitu tuh ada yang lagi mancing Berdua tadi kalau disebelah situ ada tiga orang dan disitu ada berdua Dan biasanya kalau sore atau hari-hari ribur ini disini tuh lumayan rame gitu yang mancing Sekarang ini bang Samba lagi duduk menikmati udara sekitar dan melihat air yang mengalir begitu tenang Rasanya sangat nikmat gitu Pokoknya kalian harus coba datang kesini terutama yang kerja dan tinggal di Cikarang guys Dan biasanya kalau sore di samping-samping tanggul itu tuh itu banyak sekali yang mancingnya Yang mungkin karena siang hari cuacanya panas terik jadi yang mancingnya tadi pindah ke bawah pohon Kita akan lanjut Ini ada jalur sepeda dan kadang motor masuk kesini nih Ini kalau sore banyak yang sepedaan disini Terus itu disebelah situ ada lapangan futsal biasanya disitu juga rame kalau sore Nah guys ini ada teman-teman anak-anak sekolah nih yang lagi mountain juga katanya lagi foto-foto Jadi habis pulang sekolah mereka pada main kesini Ada nongkrong karena emang disini tempatnya sejuk Jadi pas awal kesini mah padahal disini masih sepi ya Nah menjelang sore pedagang keliling pun sudah mulai berdatangan nih Pengen nutrisari 2 Enggak nutrisari 1 sama susu coklat satu deh es ya Rasa jeruk peras Ini anak-anak panas-panas begini mau minum yang segar-segar Nah guys jadi ini barusan habis beli nutrisari sama susu coklat dingin Wow pokoknya cocok di suasana yang panas ini sambil ngadem di bawah pohon kita minum Oke selamat minum guys Seger guys mantep Nah teman-teman jadi seperti itulah tadi Pemandangan dan suasana di sekitar Danau Trivium Cikarang Selatan Jadi intinya Danau ini sangat cocok untuk nongkrong untuk bermain bersama teman dan juga keluarga Oke terima kasih telah mengikuti video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di lain kesempatan Bila itu tipe walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh